Halo Libra, selamat datang di channelku Kita Rinding. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Libra, koneksi percintaan antara kamu dengan seseorang. Rasakan dengarkan. Kita dalam prediksi umum, ya. Jadi rasakan dengarkan, berharap ada ceritamu. Kroso, beban, tekanan, penderitaan. Hubungan yang berat. Hubungan yang mungkin di sini terlalu banyak energi yang bersebrangan. Banyak perbedaan. Ya, memang hubungan berat di sini kayaknya tentang pemurnian energi. Oh my God. Kroso. Beberapa kali mungkin terjadi atau ada perbedaan agama di sini. Perbedaan agama, perbedaan kultur, budaya, atau apapun yang menghambat untuk sebuah awal baru. Beban, tekanan, penderitaan. Ya, tapi dikatakan hubungan ini punya potensi, punya peluang di sini. Clover juga hubungan yang on and off. Apakah kamu terhubung dengan seseorang yang childish? Atau seseorang baru di sini? Kita lihat dulu. LDR. LDR. Beberapa kali di sini LDR, beberapa memang separation, ada jarak. Buku. Ada energi rahasia atau tertutup. Ya. Ada yang telah berumah tangga di sini katanya. Beberapa kalian terhubung atau terkoneksi dengan orang yang berumah tangga. Sehingga dikatakanlah hubungan di sini sangat berat. Oke. Walaupun jauh tetap rasa berbunga-bunga, tapi tetap aja yang namanya hubungan seperti itu, ya, berat. Kalau ini bukan cinta rahasia, mungkin ada energi yang tertutup sekali dari salah satu kalian atau dari kalian berdua. Oke. Ini digambarkan di sini jarak adalah blokir hubungan ini. Ayo kita lihat dulu cerita apa. Takdir ini ya ceritanya antara kamu dan seseorang. Boleh aku katakan masuk ke dalam hubungan takdir. Libra, apa yang kamu rasakan di sini? Apa yang kamu rasakan di sini? Libra. Ikan. Secara energi bagus, bebas, tidak melekat enerjimu. Kamu dalam kondisi yang stabil. Mungkin kamu lebih fokus pada keuangan kamu dan kebebasan kamu. Apapun kesenangan-kesenangan kamu di sini. Ya. Kalau lah ini perasaanmu terhadap koneksi ini, engkau adalah rumahku. Oke. Kenapa? Kamu bisa merasa lebih bebas, lebih ringan karena matahari di tengah. Kamu lebih bisa memandang dengan jelas di sini, Libra. Aku buka dulu. Kartu anak, kartu rider, kartu surat. Libra, ada gambaran beberapa kalian akan menerima kabar atau menerima surat. Mungkin dari seseorang yang baru. Atau ini adalah orang baru yang kamu temui. Walaupun kamu merasakan ini koneksinya berat antara aku dan kamu. Ini lebih kepada hubungan takdir, aku lihat ya. Bagi kamu orang ini the one. Bagi kamu orang ini adalah orang yang membuka pintu hati kamu. Walaupun ada energi tertutup di sini. Walaupun ada energi yang masih mendalami atau mempelajari di sini. Oke. Enerjimu ringan. Aku baca. Aku lihat hubungan lumayan berat ya. Ada krus sama gunung. Tetapi di enerjimu ringan. Saya rasakan. Apakah karena kamu tidak terlalu melekat di sini? Energi kamu memahami di sini. Paham aturan mainnya. Kayak kamu paham kontraknya antara aku dan kamu. Contoh, kalau lah ini cinta segitiga. Kamu tahu, ya begitulah cinta segitiga. Dia tidak punya banyak waktu untuk saya. Dia punya keluarga di sana. Sehingga energi kamu ini lebih ringan, aku rasakan. Baik, Libra. Kamu ingin keluar dari siklus ini. Itu yang aku katakan, Libra, karena matahari di tengah di sini. Di awal baris pertama ini, udah kartu matahari. Kamu bisa melihat dengan jelas bahwa mungkin seseorang seperti anak-anak di sini, childish di sini. Bahwa seseorang hanya membuat kamu cemas. Seseorang hanya memberikan tekanan untuk kamu. Walaupun bersamaan dengan itu, orang ini juga membuat hatiku membara. Tapi kalau kondisinya berat seperti ini, aku tidak mau yang rumit-rumit. Nah, itu energi kamu. Aku tidak mau yang rumit-rumit. Contoh, kayak aku bilang ya, cinta segitiga. Kamu tahu dia sibuk. Kamu tahu dia berbagi... Kamu harus berbagi waktu dengan keluarganya. Dengan penuh kesadaran, kamu mulai berpikir. Ternyata hubungan dengan dia berat. Aku gantilah. Aku putuslah. Aku lepaslah. Nah, seperti itu. Bisa ya, mengaplikasikannya ke cerita-cerita yang lain. Enerjimu ringan, seperti itu. Karena kamu tidak melekat di sini. Enerjimu bebas. Tidak terikat. Oke? Nih, contohnya. Kamu pikir, yaudah. Kalau nggak bisa, lepaskan. Kalau bisa, ayo. Itu bahasamu. Keren. Wow. Kamu sangat percaya diri di sini. Kamu tahu aturan mainnya di sini. Ketika suatu hal mendatangkan kecemasan atau mulai merusak kamu, kamu sudah berpikir, saya bisa kok sendiri. Saya akan berdiri sendiri. Atau saya akan berubah siklus di sini. Wow, keren. Oke, Libra. Kita buka energi mereka. Salut loh. Aku lihat energi kamu. Sebentar, Libra. Coba ya, aku lihat lagi ya. Iya, ya. Ingin stabilitas, aku akan pergi bergeser ke tempat yang lebih baik. Oke? Anak, matahari, dan mais di sini. Kamu bisa melihat satu hal di sini mulai merusak kamu. Kamu berpikir untuk berpindah. Bahkan tidak ada kartu sabit di kamu, ya. Ya, sehingga ada gambaran yang kamu juga gak mau menyalahkan orang lain, gak mau menyalahkan dirimu sendiri. Kamu hanya bersikap mengambil atau mencari solusi di sini. Kalau gak bisa ya sudah lah, cara saya ambil jalan lain. Ada bahasa seperti itu. Wow. Oh, kalian orang udara ya. Melihat dengan logis, melihat dengan logika. Makanya saya sebagai water sign, saya sangat terpesona melihat energi kamu. Orang yang terkoneksi dengan kamu, Libra. Orang yang terkoneksi denganmu, Libra. Jadi kalau ada bahasa, kalau bisa, ayo. Karena aku tuh nyaman di kamu. Aku tuh mau dengan kamu. Kalau ini bisa, ayo. Kalau enggak, yaudah lah. Aku move. Itu bahasa darimu. Ringan sekali. Dia yang terkoneksi dengan kamu, Libra. Uh, orang ini, Melo. Kartunya bulan. Energi yang seduh, energi yang sedih. Mungkin dia merindukan kamu. Dia juga sudah punya kartu ikan. Kartu burung. Begini. Ada gambaran kalian tidak bersama. Seseorang di sini merindukan kamu. Bersama atau enggak bersama lah. Terkadang kapal ya. Aku bilang ada jarak di antara kalian ya. Mungkin kalau ini keluarga ya. Mungkin hanya bertengkar. Itu kan energi sedang jarak. Sedang terputus. Nanti baik kan ya nyambung lagi energinya. Connect lagi. Ya. Jadi bersama atau tidak bersama, seseorang merindukan kamu. Oke. Ada gambaran energi yang sudah sama-sama ikan nih. Tapi kamu energi besar, kamu ikan. Ya. Dia energi besarnya bulat. Orang ini mungkin, kalian ya, kalian sudah mungkin bergerak masing-masing. Tetapi dia stres ingin bertemu. Stres ingin ada komunikasi antara dia dan kamu. Beberapa juga ada gambaran seperti bergantung keuangan dengan kamu. Oke. Makanya enggak bisa-pisah jauh dari kamu. Ambil energi umumnya. Orang ini ingin bertemu kamu, ingin komunikasi dengan kamu. Rindu. Rindu untuk bertemu dengan kamu. Lihat. Aku baru bilang, Libra, kamu hampir tidak punya rasa luka. Sakit ya, cemas ya, wajar ya, wajar. Dan kamu langsung mengambil sikap. Saya harus keluar nih. Toksik nih. Sakit nih. Enggak jelas nih. Nah gitu ya. Orang ini luka. Ada gambaran lost contact antara kamu dengan seseorang. Covin. Libra Cross. Ada pikiran dari dia, Libra, saya akan melepas kamu. Saya tidak akan melekat dengan kamu. Saya tidak menggantungkan harapan saya dengan kamu. Tapi, dia justru terluka. Enggak tahu ini ya, siapa yang membuat jarak, siapa yang mulai duluan. Oke. Aku hanya membaca energinya sekarang ini. Ya. Covin. Kalau lah putus, orang ini terluka sekali. Rindu ingin bertemu. Stress. Sangat ingin bertemu kamu. Jadi kalau dia yang mengambil tindakan untuk putus dari kamu, Libra, untuk jarak dari kamu, aku lihat justru dia yang terluka di sini. siapapun lah yang membuat masalah di sini. Baik, kartu dok. dia memantau kamu dari kejauhan. Ya. Sama seperti kamu. Sama seperti kamu. Dia juga capek dengan siklusnya yang seperti ini. Bedanya kan kamu ini, Libra. ketika kamu merasa ini berat. Ketika kamu berpikir saya harus keluar dari siklus dan kamu melakukan gerakan. Ya. Memang COVID kamu ambil. Kalau nggak bisa ya sudah. Kalau nggak bisa ya sudah. Orang itu ada gambaran ya. Nggak bersama. Rindu kamu. Oke. Ingin keluar dari siklus tapi dia stuck. Dan dia terus merasa terhubung dengan kamu. Ayo. Itu yang aku bilang. Enerjimu keren sekali. Ringan sekali. Ringan sekali. Ya bahkan apa ya. Kayak fun aja gitu. Matahari, anak, rider. Oke. Tetap ya ada mice. Tapi kamu segera mengambil tindakan di sini. Libra. Entah siapa yang membuat masalah di antara kalian. Entah apa masalahnya. Kita hanya melihat energi orang. Perasaan orang ya. Orang ini gini ya. Libra aku masih berharap kamu. Aku masih ada untuk kamu. Aku ingin merubah siklus di antara kita. Tapi dia enggak ada gerak. Enggak ada gerak. Engger dia. Kalau kamu di sini. Kalau ini enggak jelas. Sudah saya lepas. Coven dan campur. Wow. Ayo kita lihat energi hubungan ini. Di tiga hari ke depan. Teman-temanku Libra. Semalam tiga zodiac turun ya. Itu judulnya aku. Dalam reading aku katakan 30. Dalam reading tiga hari ke depan. Di thumbnail aku bikin 32. 6 jam ke depan. Nanti dah aku rombak semua judulnya. Enggak ada komplain masalahnya teman-teman. Jadi saya enggak sadar. Sampai sadar sendiri. Tiga hari ke depan. Energi koneksi percintaan antara Libra. Seseorang di sini. Matahari. Awam. Bisa melihat dengan jelas bahwa ini tidak mungkin. Ini tidak pasti. Bahwa ini tidak ada arah tujuan. Ini melelahkan. Ini melelahkan. Ini menyakitkan. Mungkin kita harus melepas ini. Karena cambuk ingin keluar dari siklus. Kamu bawa cambuk. Dia bawa cambuk. Dan koneksi hubungan bawa cambuk. Kayaknya terang sekali pandangan itu ya. Untuk melepas. Untuk melepas. Jadi Libra. Kalau pun ada bahasa di sini. Ya udahlah. Kita teman aja. Nah gitu ya. Kalau dulu berharap bisa terjadi hubungan. Atau bisa menikah di sini. Oke. Tapi melihat keadaan tidak berjalan dengan baik. Ada bahasa dari kalian. Ya sudahlah. Kita berteman aja. Oke. Iya. Berteman ini. Dog sama Clover. Pertemanan. Best friend. Oke. Artinya pun kalau lah. Masih cinta ini unconditional. Unconditional love. Cinta yang hanya mencintai. Tidak berharap ibal balik. Tidak berharap balasan. Itulah seorang teman. Ya. Libra. Tetap semangat. Tetap semangat. Ambilan bisa diambil. Lepaskan yang kamu rasa bukan enerjimu. Karena ada pesan. Untuk teman yang lain di sana. Saya Aisyah. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Daaah.